Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya MCAD kali ini MCAD ingin mengajak anda untuk lebih mengetahui perkembangan pembangunan bandara internasional akan berikan penjalanan singkat tentang perkembangan pembangunan perantui set elemen kita menuju ST1 seperti video sebelumnya ini tengah sepalannya sudah dibolai ini diletak di ST1 atau set elemen 1 yang berada di zona B sudah mulai di coba asfalnya kita langsung menuju ST2 ini kalau dihadiri pikir jalan sudah mulai dasar tengah sepalan sepertinya sudah kalau dihadiri segi video ini seolah-olah sudah bandaranya hampir selesai tunggu dulu kita menuju ST2 yang lainnya yaudah kita bisa memprediksi kapan akan selesainya langsung kita menuju ST3 ini juga ada di zona B nah ini masih penggarapan borpel yang dulunya di video sebelumnya itu hanya satu sekarang dua di pencet agar jelas selesai sungai sungainya mesti belum ditibun insya Allah sebentar lagi akan ditibun karena Bob Rappu sudah hampir finish mesti belum ada penimbunan sama sekali kita langsung menuju ST4 nah ini sudah sepi dari kegiatan bekerja karena sudah finish sampai top layar bagus tinggal pemasrahan ke PT Wika pun begitu di setelah main 5 atau ST5 sudah mencapai top layar sudah sepi dari kegiatan aktivitas kerja karena sudah selesai selesai kita menuju ST6 nah ini ST6 dikenjot betul siang malam ini waktu berkejut di malam hari untuk mencapai sesuai dengan target dikenjot betul ini LMAP ini siangnya hasil sudah mencapai 85% tinggal 15% lagi insya Allah sudah finish sudah mencapai top layar selanjutnya menuju ST1 ST7 nah ini ST7 masih dalam masih belum ada kegiatan penimbunan dikucu oleh di BogCherly masih menggerapan borpel masih pemasangan dikucu oleh di BogCherly ini baru di BogCherly yang ada kegiatan penimbunan karena di tengah-tengah di BogCherly sudah sudah selesai tinggal ujung-ujung yang seperti ini ini pintu keluar pintu keluar air BogCherly sudah masih dalam tahap penggarapan sama pintu air masuknya juga nah ini ujung ST7 kalau di sini sudah hampir selesai tapi tunggu dulu lihat tuh di sebelah zona sebelah barat itu bukit bebatuan bukan panas lagi tapi batu ini karena jauh dari pemukiman maka pemerataannya pakai bom pakai blasting kegiatan pengeburan menaruh apa menaruh bomnya itu yang mengkilat tadi itu dibor selanjutnya diisi bom diisi dinamik masih jauh ini masih jauh rasanya untuk mencapai 100% ini kelari dihadiri RD4 ini karena ST7 ini berdampingan dengan RD4 RD4 jalan warga yang menuju menyempuhkan antara RD3 RD4 RD5 jalannya pun di asfal juga nah ini ketinggian dari ujung selantan kelihatan berbukitan demikian pemukulan singkat dari NJH tentang perkembangan terkini pembangunan runway baik yang dari set elemen 1 sampai set elemen 7 jangan lupa like, komen, dan subscribe dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati